Ada Daniel Tangka, Eko Arismutra, Rafli Sanjaya, dan kemudian Haji Rino Sanjaya dari SEM Racing Team. Pasukan 76 Raider, saya yakin ini pertarungan semakin luar biasa. Di mana Donnie Tata Pradita juga akan siap untuk menghadapi duo salib yang saat ini tentunya Anda bisa perhatikan strategi yang saat ini mereka susun agar dapat bertengkar di posisi yang pertama. Donnie Tata Pradita, Geri Salib, Tomi Salib, Yasin Soma. Pulau Dewata kali ini berada di posisi ke-4, 19 Yasin Soma. Kita akan lihat bagaimana pertarungan akankah terjadi tragedi kembali. R3 lolos semua. Nampak Geri Salib 31 akan siap kembali memberikan tekanan terhadap Donnie Tata Pradita. Sang Jawara pada perjalanan R1 Supermoto sampai dengan 450 cc. Akankah Geri Salib 76 Raider dan Tomi Salib, Yasin Soma lagi-lagi haji. Momo Harmono berada di posisi yang ke-5. Kemudian ada Eko Aris Putra, asal Nganjuk, apakah kecepatan duo salib dapat membentuk satu kekuatan asal daerah istimewa Yogyakarta. Anda bisa perhatikan, Geri Salib terus memberikan tekanan di perjalanan lap-lap awal. Wow, sedikit menekan Donnie Tata Pradita. Namun dua pembalap terbaik Indonesia. Jangan pernah membawa nama Indonesia di kejuaraan internasional. Nampaknya berbekal pengalaman yang mencukup luar biasa. Gimana Bonnie Tata Pradita, salah satu pembalap Indonesia pertama yang mewakili Indonesia di kejuaraan balap motor di tingkat dunia. Dan kali ini, dua pembalap yang sudah pernah merasakan bagaimana persaingan balap dunia, Eropa, dan Asia, Geri Salib, dan juga Donnie Tata Pradita. Mereka saling menyusun strategi, memberikan tekanan satu sama lain. Dan haji Momo Harmono kali ini berada di posisi yang ke-5. Kita akan perhatikan bagaimana pergerakan dari Donnie Tata. Nah, apakah Donnie Tata kali ini masih mampu untuk membentung benteng pertahanannya agar tak dapat kembali ditograkan oleh Geri Salib, bonek asal Surabaya. Napa, bonek asal Surabaya kali ini terus memberikan tekanan lep-lep di perjalanan yang menyusahkan sembilan putaran. Dan jika kita lihat dari layar monitor, kecepatan Donnie Tata Pradita sudah mampu. Diunggul oleh Geri Salib hanya saja strategi yang digunakan oleh Donnie Tata Pradita untuk terus membentung benteng pertahanannya. Agar tidak dapat pergeser oleh Geri Salib sedara-sedara sekalian, Jenny Momo atau Jenny Harmono. Ini putri dari Bapak Haji Momo, satu-satunya pembalap wanita yang pernah berjaya di masa atau di era Underbond Duatak. Dan beliau merupakan satu-satunya pembalap wanita yang bertarung di kelas Underbond. Dan ini kita akan melihat Donnie Tata Pradita. Kemudian Geri Salib. Apa yang terjadi dengan Geri Salib? Lagi-lagi Geri Salib mengalami sedikit masalah sehingga dirinya yang sempat beratarung ketat dan gimana catatan waktu dari Geri Salib disini cukup cepat sekali. 52.844 dan mempunyai mengungguli kecepatan dari Donnie Tata Pradita. Dan kemudian ada Rafli. Rafli Sanjaya dan juga ada Rino Sanjaya. Jenny Harmono namanya bertarung ketatangan Rino Sanjaya. Donnie Tata Pradita. Domi Salib. Kemudian ada Yasin Zoba. Yasin Zoba. Geri Salib. Kemudian Haji Momoharbono. Yang sempat berat di urutan keempat pada perjalanan Supermoto di race yang pertama. Kemudian ada Rafli Sanjaya. SWM Marisintip. Dan kemudian ada Haji Rino Sanjaya dan Jenny Momoharbono. Terbarungan yang sangat luar biasa mereka tunjukkan. Dimana Jenny Harmono merupakan pebalap wanita yang saat ini masih dalam tahap penyembuhan. Dan sederah bahu kanan. Dan kita akan lihat bagaimana pergerakan dari Haji Momoharbono. Beliau kali ini berada di urutan yang kelima. Kita akan saksikan di usia yang sudah melewati angka 70. Basih pampu. Untuk tetap bertengger. Sementara 72 dan gandil tangkah. Dan kita akan lihat gajah dikit. Oke. Tomi Salim. Dan juga Yassin Soma. Keri Salim. Dan kita masih tunggu. Bagaimana kecepatan dari. Bapak Haji Boboharbono. Kita akan lihat kembali. Berada di urutan yang kelima. Masih cukup kencang sekali. Sementara Rafli. Dan juga ada Eko Arusputra. Rafli Sanjaya. Dan kemudian Haji Rino. Haji Rino Sanjaya. Bersama Jenny Harmono. Dan kemudian. Oh Yassin Soma. Yassin Soma kehilangan konsentrasi pada saat memasuki. R pertama. Kali ini harus tergeser posisi oleh. Keri Salim. Yassin Soma. Mencoba memaksakan diri. Untuk dapat menggeser Tomi Salim. Namun. Dirinya harus kembali menelat. Tilpah Hinde. Satu pembalap asal Pulau Dewata. Dan kali ini. Berbaru ngata. Rafli Sanjaya. Bersama SGM Racing Team. Sementara. Daniel Tangga. Dan. Doni Tata Pradita. Dan. Lupa. Dan lihat bagaimana pergerakan dari. Satu kekuatan. Siap saat ini. Akan tersebut melaju pada pergerakan Superfoto. Sementara-sementara sekalian. Kita akan perhatikan bagaimana Doni Tata Pradita Doni Tata Pradita Dan kemudian Haji Momohar Mono Rafli Sanjaya Bersama Eko Aris Putra Aknal Nganjung Kemudian ada Daniel Bangka Dan Waktu kekuatan Yang tentunya harusnya ada Rafli Gita Yang pada resatu Sempat bersaing dengan Doni Tata Pradita Dan apanya persaingan kali ini Pada perjalanan lem-lep akhir Apakah Tomi Salim Dan Ada juga Giri Salim Yang saat ini Terus melaju dengan kecepatan yang cukup baik Haji Momohar Mono Yang kali ini berada di urutan yang ketiga Giri Salim Haji Momohar Mono Sedara-sedara Pada pergerakan Supermoto Kali ini Doni Tata Pradita Berhasil Berhasil penyetu garis finis di posisi yang pertama Kemudian ada Tomi Salim Dan juga Giri Salim Luar biasa Doni Tata Pradita Doni Doni Tata Pradita Doni Tata Pradita Dimana untuk kembali ke Grit start untuk Victory Lab Doni Tata Pradita Doni Tata Doni Tata Mana Doni Tata Doni Tata